Hey guys, selamat datang kembali di channel Lensafilm. Di konten kali ini, Lensafilm akan ngebahas, preview dan spoiler di drama Alchemy of Souls episode 3. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di episode 2 kemarin, akhirnya pintu energi dari Jang Wook terbuka. Dan karena hal itu, sepertinya Park Jin sangat cemas. Dan dalam preview episode 3 diperlihatkan, Park Jin memanggil Jang Wook untuk diberi beberapa nasihat. Selanjutnya, Jang Wook terlihat menemui Mudok. Dia meminta Mudok menemati janjinya agar menjadikan dirinya seorang murid karena dia sudah hidup sesuai dengan perintah dari Mudok. Lalu, Mudok pun akhirnya menerima Jang Wook sebagai muridnya. Mudok berkata, untuk menjadi seorang penyihir yang hebat, ada beberapa langkah yang harus Jang Wook lakukan. Dan terlihat beberapa momen Jang Wook dan Mudok belajar bersama. Namun, sepertinya Jang Wook sangat sulit untuk diajari, sehingga membuat Mudok geram. Yang akhirnya membuat Mudok memukul Jang Wook. Selanjutnya, karena Mudok sangat dekat dengan Jang Wook, akhirnya Mudok juga dekat dengan saudara-saudara Jang Wook, seperti Park Danggu dan juga Soyul. Diperlihatkan, Soyul sempat melihat Mudok saat meniup peluit Soyul yang sempat diberikan kepada Naksu. Dan karena Soyul semakin dekat dengan Mudok, sepertinya Soyul merasa bahwa Mudok menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Atau dengan kata lain, Soyul curiga pada Mudok. Dan untuk melindungi rahasianya, akhirnya Mudok berkata kepada Soyul bahwa dia mencintai Soyul. Mendengar pernyataan cinta dari Mudok, yang sangat tiba-tiba Soyul pun langsung terkejut. Dan sepertinya kejadian ini akan membuat benih-benih cinta segitiga. Preview selanjutnya memperlihatkan kedatangan Putra Mahkota Gowon yang meminta pedang dari Naksu. Namun, permintaan Putra Mahkota tersebut ditolak oleh Jang Wook. Dan akhirnya Putra Mahkota menawarkan sebuah kesepakatan. Dia menantang Jang Wook untuk bertarung. Dan yang menang berhak mendapatkan pedang dari Naksu tersebut. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan pedang dari Naksu tersebut? Kita tunggu aja episode berikutnya yang bersama-sama ya guys. Makanya, stay tune terus ke channel ini dengan dengan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan buat atas lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah top-top video ini sampai habis. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.